happy people pagi ini sarapan pagi di Cirobon di hotel karena rumah kami lagi di rumah orang tua kami lagi di renovasi jadi kita semua tinggal di hotel tapi tetap makanannya harus tetap makanan masa kecil kita nasi lengko ini saya udah habis nasi lengko harus tetap ada ada kerupunya, kerupunya, kerupu kampung kan tahu tempe digoreng pakai togen, timun, ucai dan kecap sebenarnya gampang dibikin tapi mungkin perbedaannya kecapnya ya lak rasanya lain terus sambalnya juga sambalnya tuh nggak tahu deh enak banget dicampur sama nasi lengko nya jadi sudah makan kita mengingat masa kecil waktu masih kecil adek kami Tommy umurnya 5 tahun lagi mandi pakai ember dong kayak ember sukanya mandinya tuh mandi sore di taman di peras sama kebantu lakinya kan Mbak Yayu lihat iseng dia tahu nggak ngelemparin batu es dari atas kamar dari atas kamar gitu kan ngelemparin kan anak kecil kan apaan sih nih gitu kan ada apaan nih gitu kan dan martinya tahu kalau itu Mbak Yayu tapi bilangnya oh ada hujan gitu kan kena hujan hujan es gitu aku aku diem lagi diem abis main piano diem bang ada yang panggil aku aku diem aja nggak makan aku nggak pesen udah selesai Mbak Yayu bayarin kayak bos gitu aku benong gitu jadi aku suruh bayarin yaudah jadi aku 12 tahun deh 12 tahun iya ya aku SD jadi dari kecil itu kalau lihat Mbak Yayu udah tenang karena dia pasti punya duit karena mami selalu titipin Mbak Yayu dia selalu pintar nabung pasti ada uang jadi aku udah tenang kalau ada Mbak Yayu tinggal aja kita kalau ada basuh ada abis abis Mbak Yayu bayar ha ha aku oh iya sampai sekarang sampai sekarang jadi enaknya gitu kalau ada Mbak Yayu udah beres semua dan orangnya kan tukang jahil juga tahu nggak sih dia kan les kecantikan saya dipraktekin sini sini gue praktekin alis tuh harus begini terus begitu kecabutin kan gue ngajak ah begini jelek satu ada kakak kita nomor satu Mbak Tuti ini jahilnya lain lagi kita berdua nih jahilnya ekstrim jadi Mbak Tuti itu pasirnya dikeduk pasirnya dikeduk tanah-tanah dikeduk terus dilapisin koran sama dia terus dikasih tanah lagi di Jepang jadi kita disuruh lewat tiap isi nih dipanggil belum sampai ke tempat dia udah jebro saya aku juga pernah gitu Mbak Yayu juga yang nolongnya tukang beca ya Allah oh eh eh tolong tanganku ngadu gak sama Mami enggak aku juga sih aku ngadu cuman Mami Mbak Tuti gak takut dia takutnya sama Papi aku takut kalo cerita sama Papi nanti dimarahin terus naik motor terus naik motor ya Mbak dia kan jago naik motor kakak kita yang pertama yang milik Papi tampenya kita suruh naik ayah ikut naik motor ih saya dikebutin tau gak sampai memenang tanah gitu ada cerita yang menyeramkan yang membuat saya ketakutan dulu di Cikajang di rumah Mami, Papi saya kemasukan maling pernah di kamar saya kan kira sediri-sedi kamarnya aku depannya aku sebelah sini karena suara teriakan bayi disini teriaknya malingnya udah ini udah di tempat tidur kamu ya udah buka pintu udah buka pintu gitu kan aku kebangun siapa? mungkin aku teriak sekenceng-kencengnya mungkin ya udah nyanyi udah mulai lagu terus semua tadi denger sih Mbak Yayu lucu banget Mbak Yayu kebangun dia mau nyamperin kamar aku kan tebak sama Mali terus malunya takut lompat perhiasannya ketemu semua satu kotak ketemu semua dia bawa perhiasan itu dia kan lompat ke jenteng lompat ke jenteng kan kita teriakin kan oh Mbak Yayu lucunya lagi abis bayi itu tabrak itu Mami kan denger tapi mau nutup pintu enggak Mali mau buka tapi tutup tapi malingnya masuk atau Mami apaan si anak saya gitu terus Mami ke atas Mami kan di bawah aku haus-haus ngelis gitu kan panggil polisi loh pokoknya rumah tuh jadi lama banget karena saya mulai terkenal terus polisinya hiterin semua rumah dapet dapet perhiasan saya dapet orangnya juga kenal orangnya dapet masuk becak itu tapak kakinya sampai dilacaknya sama polisinya dia udah masuk dari ruang tengah loh enggak ada gantengnya Lenny tuh ada yang panjang itu dia masuk dari situ tapak kakinya tuh gak masuk ke teman bayi itu hitam-hitam gitu aku ketabrak loh hitam orang pendek gitu eh 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 apa bayi ayu oh iya oh iya takut iya takut iya oh iya tuh nah nih apa ngasih ke sana yang gua ngasih ke oh iya dia kalau giliran malam minggu ya hehehe udah kayaknya mal rumah parkiran giliran gua banyak ketemu ketemu siapa ketemu siapa eh dua tapi yang paling banyak bayi ayu hehehe enggak ngerti ya aku sih aku ngikut doang karena bayi ayu kan bayi ayu banyak php jadi semua orang itu tebar pesona jadi malam minggu itu kita udah siap-siap kita udah sedia nih malam minggu beli sirup dari sore eh dari tadi 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 udah pilih bunga gitu kan mami juga udah tau dia masak tau isi nasi goreng gitu servisnya iya iya terus manusia nggak banyak ya Mbak Yayu kan tamunya banyak, jadi aku sih ikut aja, aku nulis ke temen-temen kakak, temen-temen panya, ini jangan di temen-temen, jangan lama-lama, soalnya mobilnya kurang. Enak aja, dulu mantre banget ya kita ya. Waktu itu buat kita, aku SMP kelas 3 deh, Mbak Yayu SMA, ini aku nih korban, jadi kalau mereka-mereka ini kan kakak paling gede ya, aku Mbak Yayu paling banyak tamunya, jadi bagian VIP, udah bingin ya kan, banyak pemanan, udah soal gitu lho, ini bagian yang ruang tamu yang kedua lah, VIP, ini lah buat lah, VIP di depan, kita lah. Cuka nguping Nani sama temen-temennya, soal kukulah. Apa? Baru satu kan baru mulai, baru malah itu menceburkan. Nggak laku, soalnya. 15 mobil ya. Akhirnya tiap malam tiguin, kita muka market gitu itu. Padahal, kita hanya berjaku hal-hal ini, kita pilih dong siapa yang akhirnya pergi sama kita. Mbak Yayu, ini mungkin dia nengok. Enak aja. Sampai misalnya, cowok-cowok yang ke mobilnya bagus ya, akhirnya menapai gebak. Lumput sama, ada box kan. Dia nggak tau, udah datang-datang hapi berdua gitu ya. Itu, temennya iis. Iya banget, pas kedua keluar, tonton mobilnya box udah nggak bisa mundur lagi dong. Akhirnya masuklah dia ke mobil box. Iis, temennya iis. Orang kaya banget itu kan. Dia ngerjain juga gitu. Enggak. Nggak tau dia kenapa gitu. Pada saat itu, Ternyata lihat dong, kita kan udah tau, Wah mau dicemputnya makamen aku yang hebat itu kan. Tau-tau, pas kita keluar berdua. Mau nonton itu, mau nonton apa? Mau nonton balapan, ancol. Itu kan, itu udah keren-keren dong. Gitu kan, pas. Itu kan, ada mobil. Ada mobil. Kok nyenyak mobil? Boleh? Tidak, tapi gitu. Kita lihat-lihatan kan, tumpah ya. Gak ada jendela nya. Gak ada jendela. Panas. Gak di bejar. Tapi dia di dalam situ. Iya, kok itu orang. Ada yang ber-6, gak? Ada yang ber-4. Betua laki, dua perempuan, dan di depan ada yang ber. Gila gitu kan. Udah, gak ada jendela nya loh, nak. Kita lihat-lihatan kan. Mana sih, mau gini. Aduh gak enak banget. Kita cembrat-cembrat. Kita cembrat-cembrat. Pas sampai ancol. Mau pipis nih. Gitu. Mau pipis dulu ya. Oh, pamitnya. Kita bakal labur ya. Labur deh. Ayo. Coba coba yang daten dulu. Coba coba yang daten dulu ya. Yang utama itu mbak Yayu. Kita lihat mobil. Mbak Tere. Mbak Tere. Jadi kalo ada yang cembrat-cembrat mobilnya jelek. Aku udah udah di ancur sama mbak Ayu. Awas, jangan pergi lanjut. Dan parah-parah abis deh. Jadi ya. Tapi kita berus banget sama kakak itu kayak dia. Iya, harus. Baik. Tapi kadang kita gak suka sama cowok. Tapi ini cowok ini agak-agak. Mobilnya bagus. Udah. Bicaraan sama dia. Tuh, gak suka. Gak apa-apa. Nanti gue ikut. Ya udah. Surut. Hehehe. Nurut semuanya. Aku inget banget yang Mbak Yayu ceritain waktu itu. Dia punya pacar yang gemuk. Aku kenal. Orangnya baik. Gitu kan. Terus ditanya kayak. Siapa sih? Mbak Yayu ini selalu diatur. Dari pakaian. Dari ujung kaki sampai ujung rambut deh. Dibeliin semua yang bermenang. Yang mahal-mahal deh. Udah. Aku juga sayang. Mimil orang karena. Bukan karena kayaknya. Yang memang baik sama keluarga kita. Kata Mbak Yayu. Ih. Bersin banget. Kenapa? Masa? Kita pengen makan sate nih. Dulu kan juga. Apa itu? Modelnya dari mobil. Di Sabang tuh ada. Dari mobil pesen dong. Buka jendela dia. Bang. Pesen apa ya? 70. Tambahin. Oh 70. Banyak. Udah diam kamu. Saya 60. Kamu 10. Iya. Buat Mami. Toto dimakan. 70 dia. 60. 80. Oh. Lalu. Lalu. Ini. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Itu cerita yang lain lagi. Mas Teddy itu kan gak boleh pulang ke rumahnya. Mbak Yayu sih kan mau ada Mas Teddy. Supaya dia. Oh lu corak. Supaya dia gak pulang. Jadi sendal. Kayak itu dilem. Aku mau manji sama Mbak Yayu. Jadi kan Mbak jadi, ya Mbak, lu gimana sih jahit banget ya? Dia ambil galah dong, dia ambil galah supaya dia bisa ngambil sendalnya kan Maunya sama anjing kita, wah aduh gak jadi lagi, wah gak jadi lagi Akhirnya dia pulang tidak pakai sendal Terus ada lagi, oke Mbak masih di.. Kan pulang dari Bali, Mbak Yayo kasih ole-ole dong gitu kak Yang gambarnya itu dia gak tahu ya, terima kasih ya Mbak masih baik banget loh Ya pake aja kak Tulisannya apa? Apa tuh tulisannya? Mbak jadi joreng banget ya Mbak ada gambar gajah itu Ada gambar? Enggak, jadi ada gambar gajah lagi kawin Sama pasangannya kan lagi tahu gitu Dia kan gak tahu Dia main pakai aja di pelang-pelang Orang pada ketawa-ketawa Kalo meniak tos dia, wah gitu-gitu kan Kenapa? Kenapa sih orangnya? Kenapa sih orangnya? Kenapa sih orangnya? Ya begitu deh yang lucu ya Ada apa nih? Pas sampai rumah dia buka kan Ya oh ya Ini bergain Buat gambar Gambar binatang lagi kawin Kita akan makan siang Sikuti acara lain selanjutnya Dengan kawin yang kita Dengan obrolan-obrolan yang gulah Jadi You need to like Okay? Yeah selamat menikmati